Intro Tidak hanya menerjang 6 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Magetan Banjir bandang akibat hujan deras juga memutus 3 jembatan utama terbarah pada jembatan gulut teladan kecamatan Kawadanan kondisinya putus total diterjang banjir Jalan penghubung antar kecamatan Kawadanan dengan kecamatan Lembian yang sekaligus penghubung Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ponorogo ini tidak dapat dilalui kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 Arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalan alternatif yang memutar lebih jauh oleh pihak kepolisian hingga menunggu proses perbaikan sementara dari dinas PUPR Kabupaten Magetan Bupati Magetan yang meninjau langsung dampak banjir bandang tersebut Supramoto berjanji akan segera memperbaiki jembatan secepatnya karena jembatan ini sebagai akses penting ekonomi warga yang sebenarnya yang hujan deras itu atas ya disini tidak terlalu deras ini yang bawah karena intensitasnya begitu tinggi sehingga tidak muat air ini mengenang disini ada tujuh rumah yang kena dampak dan kita juga bersyukur karena tidak ada korban jiwa sedangkan jembatan yang saat ini tidak mungkin berfungsi segera kita perbaiki kami tadi malam sudah lapor Ibu Gubernur, Pak Waguh, Pak Sekda di Provinsi dan beliau menyampaikan apa yang bisa dibantu dari Provinsi oleh sebab itu kita menghitung nanti mana yang bisa di handle oleh ABBD kita dan mana yang bisa minta segera bantuan Bapak Sekda di Provinsi kalau perbaikan jembatan tutup waktu berapa lama Pak? kalau ini segera karena supaya cepat berfungsi nanti yang ngerjakan anak A teman-teman PU sendiri PU sendiri itu tinggal nutup nanti sampingnya nanti kita broncong-broncong kita bisa minta Provinsi kalau total jembatan yang rusak lagi ada tiga ada tiga yang terpaksa kita tutup yang ada mbogem, terus ini, terus satu lagi nguntorongan jadi terpaksa kita tutup jembatannya terus kemudian ada jembatan gantung yang rusak yang rusak, tidak bisa dipakai tidak hanya memutus tiga jembatan utama sebuah kendaraan pickup juga hanyut saat menyeberang jembatan munut tersebut banjir juga merusak dan mengerus lahan pertanian warga di bawahnya beruntung pada peristiwa bencana banjir kali ini tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah rusaknya infrastruktur hingga kerugian warga terdambak banjir Dari Magetan, Rianto, Garda TV Dari Magetan, Rianto, Berita, 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 Ber